Intro Malam kelam, malam yang kelabu Diego Armando Maradona Stadium Menjadi saksi betapa menyedihkannya Juventus musim ini Bukan hanya tentang kekalahan dengan skor yang mencolok Tapi terungkapnya sejumlah fakta yang menyedihkan di musim ini Kali ini saya tidak ragu Kalau ini mutlak tanggung jawab pelatih Masimiliano Alegri Mungkin tumbangnya Juve di kandang Napoli Sudah banyak diprediksikan banyak pihak Hanya saja, 5 gol yang bersarang adalah hal yang sangat memalukan dan memilukan Hal yang terakhir kali terjadi di tahun 1993 Saat Juve dipermak oleh Pescara dengan skor yang sama Anehnya, gol Pescara saat itu dibuka oleh Max Alegri Pelatih Juve saat ini Sebuah kebetulan yang membangunkan Pertandingan yang benar-benar membuka mata Bahwa penyebab hilangnya mental juara Juve adalah sang pelatih itu sendiri Kekalahan atas Napoli memperpanjang catatan hitam Atas rekor buruk tandang musim ini Kita bisa lihat di UCL Dari semuala ketandang Semuanya berakhir dengan kekalahan Bahkan, tim sekelas Makabi Haifa Bisa membuat Juve kalah Tanpa bisa membalas gol Bagaimana di seri A? Sama menyedihkannya Juve selalu kepayahan Jika tampil di kandang lawan Entah menang, seri, ataupun kalah Secara permainan Juve sangat lemah Jika berlaga di kandang lawan Sampdoria yang sedang jeblok Bisa menahan imbang 0-0 Monza bahkan bisa menang 1-0 Sedangkan Milan dan Napoli Tidak kesulitan melombat Juve Sisanya Juve beruntung bisa menang 1-0 Terhadap beberapa tim Dengan performa yang buruk Entah Apa yang ada di dalam benak Allegri Dia merasa senang dengan performa macam itu Ini Benar-benar aim Allegri tidak becus Dan tidak tegas Sebuah sikap yang sukses Membawa Juve Terjun bebas ke jurang keterpurukan Sudah tidak perlu beralasan lagi Dialah penyebabnya Entah mental macam apa Yang diajarkan Allegri Kepasukannya Jauh hari Sebelum pertandingan melawan PSG di Paris Allegri sudah mengeluarkan statement Bahwa Jika Juve kalah melawan PSG Itu adalah hal yang wajar Menurut Allegri Begitu pun Saat dipermak Milan Dan Napoli Allegri Masih saja berkilah Bahwa itu kewajaran Bukan sebuah bencana Hei Tuan Allegri Ini Juve Klub terbesar di Italia Hanya kemenangan Yang pantas untuk Juve Seri Atau bahkan kalah Adalah sebuah aib dan bencana Camkan itu Harga diri Dan identitas Juve saat ini Benar-benar terinjak Kemudian Saya juga menyoroti Terkait beberapa pemain Yang menjadi anak emas Dari Allegri Dari sektor penjaga gawang saja Allegri sudah sangat pilih kasih Performa hebat Matia Perin Dengan mudah diacuhkannya Untuk memberi tempat Kepada keeper Polandia Yang sangat tidak berkarisma Setelah memungut bola Dari gawang yang kelima kali Dalam satu pertandingan pun Dia masih bisa tersenyum Tidak nampak Rasa kesal dan menyesal Sebuah sikap mental Yang menyedihkan Untuk keeper yang didapuk Sebagai keeper utama Juve Menurut saya Ini sudah tidak bisa didiamkan Jikapun belum bisa Mendatangkan keeper baru Perin Seharusnya layak Untuk terus tampil Sebagai starter Mulai saat ini Hingga akhir musim Memang Matia Desilio Tidak terlibat Dalam pembantaian di Naples Tapi apa yang telah dilakukannya Saat Juve Dikaitkan dengan Kasus Plus Valenza Itu sangat tidak dibenarkan Bahkan terkesan Seperti seorang pengkhianat Ajaibnya Hingga saat ini Belum ada hukuman Sama sekali Yang dia dapatkan Memelihara pemain Seperti ini Bagai memelihara Duri dalam daging Lucu memang Ketika Allegri Menyebut Western McKinney Adalah pemain terbaik Amerika Serikat Saat ini Namun Apa yang ditunjukkannya Berbanding terbalik Popularitas McKinney Sekarang Di kalangan Juventini di seluruh dunia Sedang ada di titik puncak Dia dikenal Sebagai pemain Yang paling tidak berguna Di lapangan Dribble Keeping bola Visi Passing Maupun Positioningnya Serba buruk Dan pemain ini Hebatnya Seringkali Dimainkan oleh Allegri Tidak jarang Full 90 menit Entah apa Yang ada di benak Allegri Nicolo Fagioli Yang terbukti Memberikan perubahan Di lini tengah Dengan mudahnya Dia cadangkan kembali Demi orang ini Sosok yang paling tidak berguna Di lapangan Jika pemain model seperti ini Menjadi andalan Berarti Memang ada yang salah Dengan Allegri Dalam menentukan Standar kualitas pemain Rutinnya McKinney Mengisi lini tengah Menghadirkan Sederet kekalahan Memilukan Di awal musim Keadaannya berubah Saat dia absen Karena cedera Performa UV Mendadak hebat Dan solid Kini Dia kembali Dan hasil buruk Kembali didapat Tidak belajarkah Allegri akan situasi ini Tidak belajarkah Pemain senior Cuadrado Dan Alexandro Sama-sama dikonfirmasi Akan dilepas Di akhir musim Saat kontrak mereka berakhir Mereka Dianggap telah habis Lagi dan lagi Bukannya mematangkan Siapapun Untuk jadi suksesor mereka Allegri Terus menerus Memainkan mereka Yang telah habis ini Allegri Oh Allegri Phillip Costich Tampil sangat hebat Di akhir tahun Memasuki 2023 Performa itu Seakan menguam Begitu saja Costich Tampil amat buruk Dalam Tiga lagu terakhir Daripada terus Memaksakannya E-Link junior Patut mendapatkan Kesempatan rotasi Sebuah momen Yang mungkin saja Bisa memicu Costich Kembali ke performa Terbaiknya Kesimbangan keuangan Memang tengah menjadi Isu terpanas Manajemen UV Banyak pemain Yang dikondisikan Mendapat Penyesuaian gaji Adrian Rabio Yang akhir musim Kontraknya habis Merasa layak Mendapatkan Kenaikan gaji Dari 7 juta euro Menjadi 10 juta euro Per tahun Acuannya adalah Performa dia Yang cenderung Stabil Sepanjang musim ini Namun Apa yang terjadi Di Naples Juga membuka Mata kita semua Bahwa Rabio Tidak sehebat itu Untuk berhak Mendapatkan 10 juta euro Pertahun Kembali Sang pelatih Allegri Merayu manajemen Untuk menuruti Kemahuan Rabio Disini kita lihat Allegri memang Tidak kompeten Dalam menyikapi Suatu permasalahan Dia lebih sering Memperkeruh masalah Yang memang Sudah keruh Saya rasa Dua tahun Tidak aktif Menjadi pelatih Membuat Allegri Kehilangan sentuhannya Bahkan Pengetahuannya Dia harus sadar Sepak bola Kini tidak lagi Bisa hanya Dimenangkan Hanya dengan Satu gol Prinsip Bermainnya Yang harus Ditingkatkan Pertahan yang baik Tidak lagi Tentang menunggu Di lini pertahanan Sendiri Pressing Kini menjadi Kunci di dalam Pertahan Di era Sepak bola Sekarang Jika Juve Tak kunjung Juga menerapkan Pressing tinggi Kepada lawan-lawannya Tidak mustahil Malam Kelabu Di Neples Terjadi Lagi Di tempat Lainnya Sejak kecil Saya menjadi Juventini Sebuah pilihan Yang tidak sulit Klub terhebat Di Italia Yang membenci Kegagalan Dalam Mendapatkan Kemenangan Namun Kondisi klub Saat ini Membuat Saya Dan mungkin Juventini Lainnya Menangis Juve Terlihat Bug Klub Medioker Yang Inverior Terhadap Tim lain Tidak ada Lagi Juve Yang tidak Takut Siapapun Tolonglah Tuan Allegri Kembalikan Juve Kami Seperti Selayaknya Jika Anda Memang Tidak Mampu Berkacalah Dan Menyerahlah Serahkan Kepada Orang Yang Lebih Kompeten Itu Saja Yang Bisa Saya Bahas Di Kolom Opini Kali Ini Tetap Selalu Dukung Juve No Anarchy Stop Bullying Stop Cacimaki Stop Olok Olok Juga Selalu Sobat Santun Dalam Bersikap Dan Berkomunikasi Berikan Pengaruh Positif Dalam Perkembangan Sepak Bola Pijaklah Dalam Menggunakan Media Sosial Arrivederci Igraci Vino Alavini Forza UV Bola Perkembangan Bola Hal